yang kita butuhkan 2 bulat sawi putih seperti ini terus kita potong sekitar 10 cm aja ya guys kayak gini nah terus kita langsung robek si bulatan sawi putih ini guys gitu ini gampang banget kok dia gak susah kalau dipotong nah terus kita potong lagi juga guys sekitar 10 cm kita potong lagi jadi 1 bulat sawi putih sengaja kita potong jadi 4 bagian agar memudahkan kita saat mencuci sawinya jadi lebih cepat gak satu persatu itu lama banget dan waktu masukin bumbunya guys kita masukin ke baskom gini kita ulangi hal yang sama kita potong juga sekitar 10 cm nah ini ujungnya agak coklat gak apa-apa ya guys nanti kita bisa potong pas udah proses penggaraman yang penting itu bagian daunnya dan tulangnya ini bagus si tulang sawinya masih bagus ini ini tangkai sawinya masih bagus ya guys nah lalu kita sudah potong 4 bagian gini kita cuci pakai air yang mengalir air keran selama 3 kali ya guys harus bersih agar kumannya hilang atau kayak takut ada cacing hilang nah kita siapkan air ini air sekitar 1 liter ya guys nih sekitar 1 liter sama garam terus kita kocok terus pakai air ini agak anget ya guys nih kita kocok sampai larut si garamnya itu sampai larut kita kocok nih ini burem banget butek airnya tapi nanti pas dia udah larut tuh jadi airnya bening nih kayak gini ini gak apa-apa ada garamnya dikit nah terus kita masukin ke air yang seliter ini guys ini aku pakai air bersih ya guys air minum nih kita aduk aja nih nah inget-inget ya air garamnya harus dingin jangan anget takutnya mateng si sawinya jadi kita masukkan sawinya harus sampai kena air garam itu buat proses fermentasinya guys nih semua sawi kita harus masukin ke air garamnya gitu biar proses fermentasinya maksimal ini enak banget kan kalau pas kita udah potong 4 bagian gini gampang tinggal clum-clum gitu gak satu persatu itu kelamaan banget nih tinggal kayak gini tuh mudah banget memudahkan banget kalian terus aja ulangi si sawi satunya lagi selamat menikmati nah pas sawinya udah dikasih air garam semua kita pake lagi juga sawinya digaramin juga garam langsung gitu ke ke area batang terus sama daun tapi kita disini bagian garamnya kita fokus ke batang sawinya aja karena kan tadi udah pake air sawi juga jadi kita disini fokus ke batangnya aja nih tinggal kita garamin bagian batangnya ya satu persatu gini dibuka-buka nih kita taburi garam semuanya ya guys semuanya sawinya digaramin area batangnya apa ta apa 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 selamat menikmati 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 Felipe terus kita tambahkan 1 sendok makan garam terus kita tambahkan 150 gram cabe bubuk korea ini yang kasar ya guys kalau buat туani yang kasar terus 3 sendok makan gula pasir terus kita aduk sampai tercampur bumbunya kita aduk sampai tercampur saat sudah tercampur kita masukkan bubur ketannya yang tadi sama rumput laut ini gurih banget buburnya aku udah cobain ini masukin kesini guys ini dia bumbu kimchi gampang banget kan kalian tinggal cobain di rumah hasilnya kental kita masukkan juga daun bawang yang tadi udah kita iris 3 cm kita aduk juga sama bumbunya dan ini bumbunya udah aku cobain guys enak banget gak berasa bawangnya udah kayak nyatu aja sama yang lain-lain sama buburnnya jadi gak ada rasa bawang putih jadi aman ya guys ini jangan lupa pakai sarung tangan plastik ya guys kalian biar tangannya gak panas terus kita udah kayak gini aja tinggal cemplung-cemplungin sawi yang udah fermentasi itu nih kayak gini masukin ke toples yang ada tutupnya nah kan gila kan tebal banget ini guys bumbunya jadi bakalan enak gitu dicobain dan ini udah enak banget kalian bisa cobain apa kurang garam tambahin garam sedikit kalau udah pas udah pas tapi ini resep aku udah pas banget enak karena dari si sawinya aja udah asin guys jadi gak mesti bumbunya harus asin juga nanti pas proses fermentasi udah kita diamkan itu udah tercampur asem waktu kayak gini ini udah bisa langsung dimakan ya guys sebenarnya tapi belum asem belum keluar gitu nah kita mesti harus setelah proses pembumbuhan kayak gini kita harus taruh si toples kimchi ini 2 hari di suhu ruang atau di di luar di luar kulkas nanti udah 2 hari baru taruh ke kulkas itu bisa awet sampai berbulan-bulan itu awet dan rasanya itu pas banget gak keasinan gak keaseman gitu guys kalau kita beli kadang keasinan banget atau keaseman banget nah ini gak kimchi itu semakin lama disimpan semakin asam guys sementara kalau kita bikin kimchi yang fresh kayak gini tuh pas rasanya gitu lebih enak bawangnya gak bau bawang banget dia gak asin banget dan gak asem banget udah pas ini langsung ditantep juga udah enak banget buat campuran mie untuk nasi goreng atau bahan kayak daging udah enak banget nah dan ini dia udah hasilnya aku 2 sawi bulet yang besar 1 yang agak sedang 1 hasilnya 3 toples dan ini hasil kimchi yang udah aku fermentasikan di suhu ruang selama 2 hari lalu aku pindahkan ke kulkas dan dia itu bakal awet sampai berbulan-bulan buat temen makan mie itu ini enak banget aku udah nyobain pake makan soles juga enak banget sama daging kita cobain ya guys sekarang itu udah 3 hari berarti kimchi ini aku cobain rasanya lebih asem dibanding aku waktu pas pertama nyobain pas udah dibungguin aku sempet nyobain jadi sawinya kan udah sehari direndam sama garam air garam sama garam itu udah asin seperti si bumbunya itu belum asem nah ini tuh udah perpaduan yang pas banget dan ini tuh pas menurut aku tuh gak keasinan dan gak asem banget kalo kita beli gitu kan kayak di resep korea itu kayak lebih asin banget jadi kalo kita bikin sendiri tuh se-fresh ini gitu enak gitu enak banget juga dan kayak jadi masalah utamanya itu aku jadi gak usah repot-repot buat sayur buat makan jadi sayurnya dari si kimchi ini karena di korea pun bikin sini jadiin sayur buat makan di rumah nemenin makan lagi gitu gak usah bikin sayur-sayur um selamat menikmati